Wow Untuk mascaranya sendiri Dia itu klaimnya Hidup berjalan cepat ke depan mata Oh aku pikir mau nyanyi Bun hidup berjalan Halo Sobat-sobat ceria dimanapun berada Jadi di video kali ini aku mau Make up-make up-an pake koleksi Produk-produk terbaru Dan yang baru aku punya dari Emina Jadi untuk yang terbarunya banget Sekitar bulan lalu Ada squeeze me up Emina yang brow cara sama mascara Produk ini aja sih yang bikin aku penasaran banget Dari rangkaian squeeze me up kemarin Sebenernya ingin beli konselernya juga Cuman karena Ya sudah lah ya, rezekinya baru Bisa kebeli brow cara sama mascara ini Seperti ini untuk kemasannya Pagajinya lucu banget tuh, kayak gini Ini dibuka aja tuh dari sini Dari pinggir Gak sih Nah gitu Lucukan gini Terus ini untuk brow caranya Aku punya warna ashi Terus untuk mascara nya seperti ini Terus untuk produk yang Emang bukan terbaru banget Tapi aku baru juga punya Ini ada Emina Bare With Me Mineral Mild Foundation SPF 25 PA++ Yang ini Terus juga sama Emina Glossy Stein Ini aku asli penasaran banget setelah sekian lama Baru Bisa gitu ya Punya Dan ini untuk bedaknya Ini tuh expire tahun ini guys Bulan November Dan aku juga kemarin beli lagi Repubcase lagi Primernya Emina yang ini Karena menurut aku Aku belum nemu ini produk Primer lokal Yang Mujer Tapi bagus gitu loh Sekarang langsung aja kita makeupan Ini aku pake Emina Pore Ranger Blur Out Pores and Fine Lines Appearance Kita liat ya Kenapa aku begitu suka banget sama si Primernya Emina yang ini Aku tuh udah lama banget tau gak sih Ingin banget bikin one brand tutorial gitu di Youtube Cuman pasti keskip terus Tuh keliatan kan Perbedaan yang udah pake primer Sama yang belum Ini udah Ini belum Sesuka itu aku sama si Emina Terus bahagia Karena konselernya gak ada Jadi aku pakein Si primernya Buat di bawah mata gitu Apa sih suka ke bawah-bawah Rupu ngamut Pake Emina Bare With Me Yang ini Kita kocok dulu Ini aku pake yang 04 Mocha Warnanya Jadi dia tuh klaimnya non comedogenic Dan non agnegenic Aku juga udah pernah Pake produk ini Sebelumnya Tuh dia tuh teksturnya cair gitu guys Mama Mama Mana sih Itu aku Apa Spons 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 aku Belum pernah dicuci Pake spon kecil Ini sih warna mocha ini Warnanya Pas buat di kulit aku Untuk si foundationnya Ini memang SPFnya tuh Cuman 25 Jadi kalo misalnya Memang mau keluar Harus di Apa ya Tetep harus pake sunscreen gitu Karena dia cuman 25 guys Dia tuh ringan Untuk di wajah sendiri Dan gampang banget Untuk diaplikasiinnya Caranya memotivasi diri Untuk Rajin mencuci spons Untuk coveragenya sendiri Ini kalo di aku Satu kali Itu ya begini Tuh ini masih ada terlihat Noda-noda Tapi dia bisa di Tambahin lagi Tanpa takut crack Kita tambahin lagi ya Terus setelah si Dan aku tuh suka banget Untuk foundation-foundation Yang gak bikin kering gitu Lohku aja Ini dia itu Si packagingnya Karena tuh begini ya Jadi suka beleberan gitu Jadi harus rajin-rajin banget Bersihinnya Ini aku aplikasiin tambahan Di area-area Yang emang butuh Extra coverage Ini lumayan tersamarkan Dari dibandingkan sebelumnya Cuman yang masih keliatan tuh Dan buat yang baru belajar Pake foundation Ini amat sangat ramah banget Karena dia gampang banget Buat di Aplikasiin gitu Tuh ini Pake jenisnya tuh cantik banget Tapi gampang kotor Masanya lucu Kayak apa ya Aku kayak pernah liat gitu Yang foundation gini Oke dan sekarang Aku mau pake Brow Cara Dari Squeeze Me Up Pake Mina yang terbaru Nah jadi itu seperti ini Ini aku warna ashi guys Pilihnya Dia aku gak mau yang terlalu item banget Dia tuh ada berapa warna ya Aku lupa Oke mari kita pake Ini aku gak pake pencil alis ya Langsung pake bro Cara Dia tuh waterproof guys Waterproof Aku udah pake dia seharian Dan cobain Gampang banget buat di aplikasiin Dan dia tuh ada Apa Sensasi menebalkan Ini warna asinya juga oke Ini kan sebelah bulu mata aku Yang ini tuh Dia tipis banget Tapi berhasil ketolong gitu loh guys Oke Dan ini untuk Brow Cara sendiri ya Mana sih Packagingnya teh Dia ini Untuk lemnya Brow Cara yang smooth proof Dan water resistant Dan memberikan volume pada alismu Dengan sempurna Swipe and go Mudah kan Iya sih emang bener banget Jadi dia tuh praktis banget Buat dipakenya Dan dia itu digunakan Dengan menyisir alis secara halus Gak ditekan Supaya hasilnya maksimal Iya sebenernya banget Jadi ini cocok banget Direkomendasiin Buat temen-temen yang kayak Males banget Ngalis yang mengukir Indah gitu kan Yang presisi Tapi ini juga udah bisa jadi solusi guys Karena dia ada efek Menebalkannya juga Terus gampang banget Buat diaplikasiinnya Si aplikatornya ini Seperti ini Bikin praktis juga Karena dia tuh kecil Jadi gak akan beleberan Gak terlalu kegedean juga Gitu Dan dia tuh ngasih volume Ke alis Dan sekarang aku mau pakein Maskaranya Mana maskara? Nah ini Untuk maskaranya sendiri Dia itu klaimnya Hidup berjalan Cepat kedipan mata Oh aku pikir mau nyanyi Bun Hidup berjalan Hidup berjalan Secepat kedipan mata Nikmati setiap hari-harimu Dengan bulu mata yang tampak panjang Yang nanantik Saat semua mata tertuju padamu WING Gitu Gimana sih itunya? Pencapitnya Aku tuh kalo dadang Rius ya guys Guys Kasih tau dong Penjepit bulu mata Yang murah Apa namanya? Kayaknya ini udah agak logor deh Oke Sekarang kita bakal pake Untuk maskaranya Ini aplikatornya seperti ini Jadi ada dua sisi Nah satu untuk ngangkat Satu kayak ini nih Untuk gimana ya Satu tuh untuk Ngelantikin Yang satu buat Nangkat Makasih Pokoknya ada dua sisi aja Aku suka banget sama Aplikator bulu mata Yang ada dua sisi kayak gini Jadi kita angkat dulu Bulu matanya Terus deket nih Kita angkat dulu Bulu matanya nih Oke bagian yang Ini Oke dia ngasih juga Volume Ke Apa? Ke bulu matanya Jadi gak cuma ngelantikin Tapi dia tuh ngasih Efek tebal pada bulu mata Ini baru satu kali Satu kali loh guys Aku bakal tambahin lagi Dan dia itu termasuk Maskara yang Cepat kering gitu loh Temen-temen Jadi puas-puasin aja Kalau misalnya lagi Ngeaplikasiin maskara Jangan dulu pindah Ke tempat yang satunya lagi Sebelum yang ini tuh Udah bener-bener Wah Udah oke lah gitu Nah ini aku bakal Angkat Derajatnya lagi Pake si bagian yang Saya di ininya Lihat deh Wow Wow Sekarang aku bakal Pake sebahagia Kita jepit lagi Jadi tadi aku cuman Dua kali apply ya guys Asli sumpah aku Jatuh cinta banget Sama maskaranya Emina juga punya maskaranya Kan ya Aku bakal Tandingin deh nanti Emina yang dulu Sama Emina yang sekarang Sama gak sih Tapi kalau gak usah Beda deh Pira saat aku beda Oh my god Oh my god Oh my god Udah Udah aku takut terkesima Sama diri aku sendiri Sekarang aku mau pake Oh my god Aku punya ini Emina Chiclet Highlighter Powder Jadi dia itu Klaimnya Gunakan highlighter Dengan light reflecting Micro pearls Di tulang pipi Gupits Bau Dan dimanapun yang kamu mau Aku bakal pake sebagai Pengganti eyeshadow ya guys Bakal swatch Aku mau tambahin Warna coklatnya Aku punya Emina Si brow Lihat kan yang ini Yang secret brow Maka pake tambahan Warna coklat Ini pake eyeshadow nya The power of finger Banget guys Saya malesnya Cari koas Oke Oke dan sekarang Aku bakal pake bedak Ini bedaknya Emina tuh punya Bedak tabur terbaru gak sih Ada ya Bedak tabur terbaru gak sih Aku tau tuh yang pink Bright stuff gitu Kalau gak salah Bedak taburnya Aku mau pake Emina Chiclet highlight Banget Disini ya Aku lupa Belum pake blush on Blush on nya Emina Tadi aku Untuk klem nya Dia tuh apaan sih Jadi dia itu Glossy Stanley Thin Bertekstur gel Dengan glossy finish Yes bener banget Ini glossy gitu Rasanya tuh ringan Bener banget Terus tanpa membuat Bibinya terasa berminyak Bener banget Dan formulasinya tuh Dapat digunakan Untuk sehari-hari Nyaman Formulanya ringan Juga mengandung Moisturizing aktif Untuk menjaga bibirmu Tetap lembab Nah ini lipidnya Udah ada keterangan halal Ya juga guys Dan by the way Ini juga emang Tasa ringan banget Jadi tadi tuh Produk-produk yang aku pake Itu direkomendasiin Buat temen-temen yang Cari produk-produk make up Yang gampang Di aplikasiin Ringan Terus juga Harga-harganya terjangkau Dapat ditemukan Di offline Ataupun online store Dan ini bisa dibawa Untuk make up cepet Ini kayaknya cocok deh Buat ibu-ibu Atau remaja-remaja Dandan di hari raya Karena suka belibet kan Kalo dandan Dulfitrite Ini cakep banget Asli Tinggal ganti baju Debak Alisnya dulu oke Gana transfer Wow Oke jadi guys Aku baru pulang Dan ini dia Hasil make up aku Dari tadi jam berapa ya Jam 2an gitu Ini untuk Make up aku Tadi udah kena air Kena air wudu Keringet Dan sebagainya Terus kena masker juga Untuk di masker Dia memang bukan Tipe yang Apa sih Lip tinnya Tuh transfer Tapi selama dipake Lip tinnya tuh Super duper Lemba banget Enak banget Gak kering Terus untuk Foundationnya Ya oke lah ya Ini untuk ketahanannya Di reapply lagi aja Gitu ya Kalo misalnya Memang seharian Pake foundationnya Emina yang ini Ya dalam waktu Yang berapa jam 2 3 1 2 3 4 5 Hampir 6 jam Ya udah oxidize Udah berminyak Dan sebagainya Tapi ini oxidize Sama ini asli Sama ini asli Best banget Juara banget Karena mereka tuh Tahan lama gitu Ini yang masih On banget Di antara Elemen-elemen Emina yang lainnya Ini yang mata Mascara Sama ini Ini udah kena air Dan Keringat Ini masih oke Masih best gitu guys Best banget Gitu Jadi kalo misalnya Lebaran Pake produk-produknya Emina yang ini Untuk foundationnya Lip tinnya Itu wajib banget Di reapply Biar hasilnya Maksimal tahan seharian Tuh kan Ini mascaranya Alis aku Best banget guys Ini lip tinnya By the way Udah dibawa Makan padang Makan roti Minum dan sebagainya Gak terlalu pudar banget Best juga deh Lip tinnya Dadah